Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya David Di video kali ini saya akan mengajari teman-teman tutorial cara bermain Apex Legends Dan emulator yang paling kompetibel dan cocok untuk main Apex Legends Mobile ya teman-teman Dan kalian tidak usah menginstall emulator-emulator lain lagi ya Kalian install aja LD Player yang saya kasih tau di link di bawah Jadi kalian tinggal klik langsung muncul kayak gini Terus kalian langsung aja mengunduh Apex Legends Mobile ini Set kalian download nanti ya pada saat udah download selesai Dan setelah udah selesai download kalian tinggal install langsung aplikasi LD Player nya Kalau di saya ada di download program Jadi kalian tinggal nanti pada saat selesai download kalian ada tulisan LD Player Apex Legends Mobile FPS 360 LD Nah ini kalian install ya Yang ini saya sudah coba itu tidak bisa teman-teman ya Terus habis itu nox juga itu kurang bagus Dan kalian harus matiin antivirus gitu loh kan repot banget ya Jadi menurut saya lebih bagus pake LD Player ini Tapi sebelum kalian lanjut ke video ini jangan lupa kalian kasih like dulu untuk video ini Dan tentunya untuk pendatang baru di channel ini jangan lupa subscribe channel ini teman-teman Biar kita bisa mabar bareng ya Apex Legends nya Nah dan untuk tahap selanjutnya kita akan bahas lagi ya Setelah itu kalian bukalah aplikasi LD Player kalian Buka aplikasi LD Player nya kalian Dan saya buka ya aplikasi LD Player saya Nah ketika kalian sudah buka aplikasi LD Player kalian Nanti kalian install lewat playstore Apex Legends ini dan itu pasti ada Apex Legends di playstore tersebut ya Karena ini emulator sudah didesain khusus memang untuk Apex Legends juga ya Setelah udah install Apex Legends kalian langsung Apex Legends mainkan Nah ketika kalian masuk gamenya kalian akan dilihatkan key mapping seperti ini itu sudah ada Dan emulator ini udah praktis banget pokoknya teman-teman ya Dan dia udah mapping sendiri keypad-keypadnya ini ya key mappingnya Jadi kalian tinggal gunain aja gitu loh gak repot banget ya Tapi kalau kalian pengen ubah ya udah gampang aja ya simple Kalian pencet tanda keyboard sebelah sini Langsung keyboard kalian ubah-ubah sendiri disini boleh ya Tapi ini udah disetting sama emulatornya udah bagus banget Jadi saya pun tidak perlu merubah lagi key mapping ini gitu loh ya Map pencet M ya Terus ini untuk ngambil senjata F ya Terus CTRL ini untuk menghilangkan kursor Pada saat kalian di Battle Royale nya itu udah langsung gak pencet CTRL langsung hilang ya Kita langsung coba ya Kalau kalian mau full screen kalian langsung pencet ini Langsung pencet ini Langsung klik aja gitu di layarnya gitu ya Oke kita oke Jadi kalian yang udah dari HP mau pindah ke emulator itu sudah langsung kalian masukin Misalkan kalian pake Google Yaudah kalian masukin di Google Tapi kalau kalian pake Facebook Yaudah pake Facebook lagi Masukin seperti awal gitu ya Nah ini kita akan coba latihan bebas ya Jadi ini map training dari Apex Legends ya Jadi kalian bisa langsung pencet latihan bebas Kalau Battle Royale kan yang kayak biasa Battle Royale gitu Kita mainkan ya Kita lihat ya Bagus Aku enggak Tapi ini komputer saya udah lumayan hack Kan gitu ya Jadi saya pakein Ultra HD gitu ya Dia punya grafik gitu ya Kalian lihat ya Kalau kalian baru masuk kan ini ada kursor ya Ini kalian pencet hilang Kan ini kalian harus tekan kiri ya Mouse kiri untuk Menggerakkan layar Tapi kalau kalian udah pencet CTRL langsung hilang Jadi mouse tinggal kiri kanan udah bergerak ya Ini udah settingannya udah kayak Apex di PC ya temen-temen nih CTRL, C ya terus reload, R, tombol spasi ya Nah kalau kalian udah hafal nih mapping mapnya Kalian bisa hilangkan F1, F3, ada key, ada Z, apa itu Itu kalian bisa hilangkan pake ini ya temen-temen ya Ini kalian pencet ini Terus kalian ini Tampilkan penunjuk tombol dalam game itu kalian Tentangnya dimatikan ya Terus menyimpan Udah Yang di dalam sini udah gak ada lagi Tuh Ya kan Jadi udah kayak di PC gitu dulu ya Nah terus ini Terus kita ambil misalkan senjatanya ya temen-temen ya Enak banget ya kontrolnya Temen-temen ya Misalkan ini kan udah ada senjata Nah misalkan kalian mau pilih senjata-senjata itu Kalian tinggal pencet CTRL aja Tahan pake kalian punya sisi tangan yang sebelah sini ya Tuh Ya Tinggal udah pilih aja senjata yang kalian mau Misalnya kalian ambil yang ini misalkan ya Udah gampang gitu ya Terus abis itu tinggal kalian ambil peluru Ini pelurunya Tapi kalau nanti di dalam map Itu otomatis ya ambil pelurunya ya Nah ini kalian gak perlu pencet save lagi Jadi kalian pencet W aja itu dia udah lari Tuh Ya Begitu ya Misalkan kalian mau anu ya udah gampang Nah mungkin temen-temen ada yang mau ditanyain nanti di kolom komentar di bawah Kalian tinggal tanyain aja apa yang kalian bingung gitu ya Oke Nah ini saya liatkan lagi Settingan emulator saya yang disini ya Ini Nih Saya pake 1920x1080 DPI 2080 Terus ininya saya pake yang disarankan juga Dan 4 core juga disarankan Tapi itu semua tergantung kalian punya CPU dan RAM kalian Terus disini ada set permainan Saya pake yang paling tinggi Tapi kalau komputer kalian gak kuat Kalian pake yang defaultnya aja Ya terus ini juga saya centang Terus ini kalau misalkan grafik kalian lebih dari GTX 750 Ti Kalian bisa pake 1080p Tapi kalau kalian gak mau berat Kalian pake yang 720 aja Soalnya kalau yang 720 udah biringan gitu ya Cuma gambarnya 720 ini agak kotak-kotak sedikit ya Agak ada Ya kotaknya sedikit lah gitu ya temen-temen ya Seperti itu kalau audio dan sebagainya sih Kalian bisa setting sendiri ya Ini misalkan setting saya punya Pake ini gitu ya Terus ada jaringan Gak jaringan gak perlu ya Karena kan kita main di PC gitu kan Nyimpan Sudah Sudah guys ini Enak banget sudah ya Terus kayak gini Terung temen-temen Enak banget pokoknya ya Oke temen-temen Kalian jangan lupa subscribe pokoknya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau kalian mau mabar Besok atau lusa Atau kapanpun kita bisa mabar Apex Legends bersama-sama ya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kalian kasih like untuk videonya Dan tentunya Kalau kalian mau dukung channel ini terus Jangan lupa kalian subscribe Dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian ya Saya David Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax